Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Faridara ini dengan nomor indik mahasiswa 1901 006 disini saya akan menjelaskan tentang mengapa harus menjadi entrepreneur yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan langsung aja ya dewasa ini hampir seluruh manusia berusaha baik bekerja di perusahaan maupun membuka usaha besar ataupun kecil baik seorang introvert mungkin tidak memiliki rasa ketertarikan untuk berkecimpung dalam dunia bisnis atau entrepreneur bisnis hanya untuk orang extrovert yang mudah untuk mempromosikan barang dagangannya dengan cara memamerkan barang karena dengan memamerkan orang lain pun tertarik untuk membeli maupun dengan retorika berbicara yang memukau sehingga pembeli terpengaruh untuk membeli produk tersebut introvert mungkin akan bergelut di bagian produksi atau di balik layar sementara yang extrovert akan berkecimpung di bagian pemasaran kenapa sih kita harus menjadi entrepreneur untuk menjawab pertanyaan dari yang telah disebutkan saya sebelumnya terlebih dahulu kita harus sadar bahwa hidupan ini manusia selalu menginginkan sesuatu dalam hidupnya bahkan dalam diri manusia selalu memiliki perasaan ingin bergerak walaupun terkadang pergerakannya dapat disamakan seperti angin topan yang bisa saja membawa udara segar ataupun sebuah perusahaan besar terkadang manusia itu sulit untuk diam atau duduk manis karena dirinya bukan patung atau bunda mati di dalam dirinya ada darah panas ada sebuah makanan yang sudah diproses menjadi energi dan energi tersebut akhirnya menuntut diri manusia untuk melakukan sesuatu seperti sebuah siklus jadi dengan menjadi entrepreneur manusia melakukan sebuah usaha dan dari usaha yang ingin lakukan ia mendapatkan sebuah hasil berupa uang yang dapat ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk melanjutkan perputaran roda usaha yang ia dirikan agar dapat berkembang maju karena kewirausahaan adalah seorang pelari maka ia akan memilih untuk berlari meninggalkan garis start untuk menuju garis finish yang sebenarnya garis finish itu adalah garis start itu sendiri sebenarnya intinya bukan dihasil bukan saat bukan saat sang pelari bertemu dengan garis finish namun inti dari perjalanan tersebut adalah ada di proses selama perjalanan itulah sang pelari akan melihat hakikat kehidupan secara keseluruhan menemukan hal-hal baru untuk dipelajari dan dimerti hingga akhirnya ia memiliki kisah untuk diceritakan maupun dituliskan sebuah keoleh-oleh yang akan diberikan ke Sufi yang sedang bertapak di start sekaligus finish pebisnis atau entrepreneur itu mirip seperti sang pelari ia tidak bisa diam untuk menghilangkan nafsunya namun ia merasa bahwa dirinya harus bergerak seperti roda ekonomi yang terus-menerus berputar jadi bagi yang belum tertarik untuk terjun di dunia entrepreneur maka sebaiknya mulailah bersiap-siap untuk memulai terjun ke dunia entrepreneur karena ketika manusia memilih untuk menjadi seorang entrepreneur saat itulah kehidupan yang sebenarnya dimulai sedangkan kehidupan manusia saat belum menjadi seorang entrepreneur sebenarnya hanyalah seorang ilusi bukan realitas yang sebenarnya manusia merupakan mantu sosial maka pasti manusia akan berinteraksi sosial dengan cara melakukan bisnis selain itu manusia juga adalah homo feber dalam diri manusia manusia selalu ingin membuat sesuatu entah membuat kue yang pada akhirnya ia jual di pasar untuk ditukar dengan uang dengan uang dan uang tersebut ia gunakan untuk membeli kebutuhan hidupnya sedangkan wira usaha adalah jalan yang dimiliki oleh manusia yang ingin hidup bebas dalam berkarya dan berusaha sendiri menjadi seorang wira usaha wira usaha adalah impian sebagian orang besar dengan membuka usaha sendiri maka kita bebas mengatur waktu untuk bekerja tidak terikat pada jam kerja bebas berkreasi dan inovasi oke sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati